Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama baban komputer batu jajar channel di depan saya ini laptop Asus P1411CN kalau dihidupkan selalu masuk bios setelah dicet tidak ada harddisk yang terdeteksi kita coba lagi masih tetap masuk bios pada bagian storek ini harusnya ada harddisk atau SSD langsung saja kita bongkar laptopnya untuk mengetahui penyebabnya disini ada tempat harddisk satel untuk menambah penyimpanan data sedangkan buat sistemnya menggunakan SSD NVMe karena menggunakan salah satu port pada SSD NVMe kemungkinan SSD ini rusak sehingga tidak terdeteksi kita ganti SSD NVMe nya cirinya NVMe ada cowakan satu di pinggir kita siapkan SSD penggantinya karena buat data office saja jadi kita ganti yang 256 gigabit persisikan pasangkan SSD nya secara hati-hati pasang baut penguncinya selanjutnya kita tes dulu apakah SSD nya sudah terdeteksi hidupkan laptopnya nah di bagian storek SSD nya sudah terdeteksi begitu dihidupkan masih langsung masuk bios karena belum ada OS nya oleh karena itu kita harus menginstal dulu OS nya siapkan flash disk yang berisikan OS nya tancapkan flash disk nya restart laptopnya mulai booting dari flash disk kita akan menginstal pada kolom time silahkan masukkan dimana negara Anda kemudian pilih next pilih install now pilih I don't have a serial number pilih salah satu versi kemudian pilih next checklist I accept kemudian pilih next pilih custom install karena SSD baru buat dulu partisinya pilih new bagi dua partisi isikan 100 gigabit pilih apply pilih ok pilih ok kemudian pilih partisi kedua yang paling bawah pilih new dan apply kemudian format partisi kedua tadi dan nanti jadi drive D selanjutnya pilih di atasnya yakni partisi pertama dan nanti jadi drive C boleh format dulu atau langsung next kita tunggu proses penginstalannya selanjutnya selanjutnya selamat menikin selamat menikin Setelah selesai kemudian proses restart Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!